Jadi kalau nilai mata kuliah evaluasi pembelajaran semuanya DC-DC, itu boleh jadi, apalagi 50-60. Kemarin kita sudah membuka materi kuliah ini atau perkulian ini dengan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan atau dielaborasi lebih lanjut mengenai materi yang lalu? Ada? Oke, Nisha. Kemarin kita sudah bahas tentang pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Di dalam pengukuran ada batasan, kan? Ada batasan. Berarti itu apa? Kalau batasan-batasan itu, batasan-batasan ini, refernya atau merujuknya ke mana? Batasan-batasan ini. Sesuatu yang akan dicapai ya, sesuatu yang akan diukur. Sesuatu yang atau output ya. Outputnya. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan-kegiatan acara-acara, bagaimana acara? Ada target ya, ada target. Ada outputnya juga. Ada indikatornya, ada kriterianya. Nah, di sini juga ada kriteria. Kriteria-kriteria ini, nantinya juga output, kemudian akan berdampak pada outcome. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Karena akan lebih jelasnya lagi di materi kali ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ketentasan. Ketentasan. Mata kuliah. Bebe ya. Sederhana sebenarnya. Apa sederhananya? Satu, Anda bisa membuat instrumen. Yang kedua, Anda bisa menganalisis instrumen. Kita masuk ke fungsi. Fungsi, tujuan, dan prinsip epah luasi. Apa itu fungsi? Ada yang mau? Oke, apa fungsi? Dalam ilmu pendidikan. Nah, berarti kita bisa katakan di sini ada fungsi ya. Fungsi. Fungsi itu sebenarnya kan peran ya. Peran. Berarti peran dalam evaluasi. Peran dalam ilmu pendidikan. Jadi peran evaluasi dalam ilmu pendidikan. Apa yang sih fungsi evaluasi? Yang pertama, peran evaluasi ini adalah sebagai alat ukur peserta didik. Apa yang diukur? Keber, keberhasilan. Keberhasilan pencapaian pembelah pembelajaran. Yang berikutnya, motivator dalam pembelajaran. Yang berikutnya, tujuan. Nah, ini. Apa itu tujuan? Ada yang mau jawab? Ya. Jadi, apa yang mau dicapai? Target. Target. Nah, berarti kalau dalam kaitannya dengan evaluasi pembelajaran, target yang akan dicapai oleh mata kuliah ini kan? Evaluasi ya. Mata kuliah ini atau Anda juga sebagai pembelajar di mata kuliah ini. Apa saja? Yang pertama, mendestripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan, kekurangannya di berbagai bidang studi. Maka itu mata kuliahnya evaluasi pembelajaran. Kalau nanti Anda mata kuliah mengampu mata pelajaran tertentu, maka Anda spesifik evaluasi hasil belajar, mata pelajaran, konstruksi. Apa kelebihan Anda? Apa kekurangan Anda? Pasti ada. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, ini dari sudut pandang siswa. Yang kedua adalah sudut pandang, apa nih? Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yakni, seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah perilaku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Berarti untuk siapa nih? Untuk guru. Jadi evaluasi pembelajaran itu bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Walaupun yang diukur siswa, tapi itu adalah refleksi dari si guru. Kemampuan mengajar si guru. Jadi kalau nilai mata kuliah, evaluasi pembelajaran semuanya DC-DC, itu boleh jadi dosennya yang gak bisa ngajar. Apalagi 50% gak lulus. Itu bisa jadi bukan mahasiswanya yang kurang, tapi dosennya yang gak bisa ngajar. Ini kan autokritik buat, ya buat saya lah ya. Buat saya lah gitu. Jadi, saya berusaha sedemikian rupa, se-optimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Ya kan? Yang terbaik untukmu. Oke. Berikutnya, menentukan tindak lanjut penilaian, yakni melakukan perbaikan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran, serta strategi pelaksanaannya. Sekolah juga masuk. Manajemen sekolah juga masuk. Karena apa? Ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini boleh jadi, apa, dievaluasi di satu mata pelajaran itu, dia bukan, bukan gurunya, bukan siswanya. Tapi kelasnya gerah. Bisa konsentrasi. Nah, itu. Kelas gerah. Seperti sauna. Nah, itu. Jadi, kalau mau sauna gratis, kita kuliah saja. Nah, itu, itu, itu. Salah satu tindak lanjut juga. Tujuan evaluasi itu, untuk memperbaiki semuanya. Bukan hanya yang ada di dalam pembelajaran atau materi saja, atau anaknya saja, atau siswanya saja. Tapi juga guru dan. Yang terakhir. Ini baru. Pihak sekolah. Memberikan pertanggungan jawab pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud di sini, pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa. Jadi, bagi Anda yang menolak ujian nasional, menolak ujian nasional, tolong dipikirkan lagi. Karena apa? Karena salah satu tanggung jawab sekolah kepada negara adalah mempertanggung jawabkan apa yang sudah diberikan oleh negara. Melalui apa? Ujian nasional. Setiap manusia pasti berbeda-beda. Tapi justru, karena berbeda-beda itu, kita harus cari ukuran yang sama untuk mengukurnya. sama saja. Ada emas. Tingginya 16, 168. Itu kan? Kemudian, bisa. Tingginya 149. Ini bukan body shaming ya. Maksudnya, nah, nanya maksudnya begini. Yang satu misalnya pakai 168 cm. Ini siapa kainya? Enggak. Sekian inci. kira-kira orang yang diberikan informasi tersebut, bingung gak? Itulah tujuan evaluasi pembelah jarak mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah diberikan, apa-apa yang sudah diamanahkan, apa-apa yang sudah diproses. Oke ya. Yang berikutnya, kasih tujuan. Untuk merangsang kegiatan peserta didik menempuh program pendidikan tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin. Anda lahir langsung S1? Oh, enggak. Pasti dah, serem banget ya. Saya setuju tuh, serem banget. Anda lahir, pasti mulai dulu belajar nangis. Menyusu, kemudian merangkap, berjalan, masuk PAUD, PK, SD, SMP, SMA. Pertanyaannya, Anda dari SD ke SMP, apa justifikasinya, apa ukurannya, ketika mau masuk SMP. Nilai kan? Nilai itu keluar harus ada ujian, atau ada proses, Eva, maka, kalau enggak ada SMP, kira-kira Anda enggak ada SMP dan enggak ada ujian di SD. dan Anda enggak tahu apa manfaatnya masuk SMP, SMA, S1, S2, S3. Kira-kira pengen enggak lanjut sekolah tuh? Enggak. Sama aja, dampaknya begini, presiden udah ada, menteri udah ada, pengusaha udah ada, bos perusahaan udah ada, ngapain kita sekolah? Jadi untuk memberikan rangsangan supaya Anda mur lagi, mur lagi, hari ini harus lebih baik daripada kemarin ya, ramadiyah sih ya? Oke, itu. Oke, yang berikutnya, mencari menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan. Faktornya apa saja? Apa faktor penentu keberhasilan dan ketidakberhasilan itu? Yang berikutnya prinsip, apa itu prinsip? Prinsip, Brahim? Oke. Itu suatu azaz atau kebenaran yang menjadi pokok atau sebuah hindi? Sebuah? Hindi ya? Apa? Sebuah? Pegangan ya? Hindi di dalam? Itu pegangan, ada sebuah prinsip, prinsip. Prinsip hidup saya. Berarti azaz kebenaran yang kita pegang. Yang Anda pegang. Nah, prinsip dalam pembelajaran apa saja? Kita lihat. Kita saksikan. Pertama, sahih. Kebaca nggak? Sahih ya? Apa itu sahih? Apa sahih? Terbukti benar. Balin. Balin. Terbukti benar. Didasakan pada kemampuan yang tepat antara alat ukur dengan yang mau diukur itu namanya sahih atau valid. Yang berikutnya, objektif. Apa itu objektif? Sesuai dengan, nah kalau ini kan tadi kalau sahih itu antara alat ukur dengan yang mau di, kalau objektif objektif itu sesuai dengan prosedur ya tak? Dan kriteria yang jelas atau yang telah disepakati. Kalau nggak sesuai dengan prosedur dan kriteria, subjektif. Subjektif. Makanya nanti ada tes objektif. Karena apa? Tes objektif itu adalah tes yang kunci jawabannya sudah dibuat terlebih dahulu dan sudah dipasang. Nomor 1 jawabannya A. Atau nomor 1 jawabannya Baladil Amin. Misalnya gitu ya. Baladil Amin. Ya nggak mungkin yang B, C, D, E itu nggak mungkin benar. Karena sudah dipatok dulu jawaban yang Allah yang benar yaitu Baladil Amin. Itu objektif. Next. Adil. Adil itu tidak menguntungkan atau merugikan. Berarti saya seimbang. Artinya gini. Setiap manusia yang dididik itu kan manusianya ya. Tidak peduli kondisinya seperti apa. Entah itu dia disabilitas, entah itu dia keterbelatangan atau keterlambatan belajar. Tapi dia tetap manusia. Sejauh dia adalah manusia dia tetap berhak atas pendidik. Itulah yang disebut pendidikan inklusif. Pendidikan yang adil. tak badi. Adil. Next. Yang berikutnya terpadu. Artinya penilaian terpadu gimana? Terpadu itu penilaian oleh peserta didik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelah biara. Begini. Begini. Ini proses penelajaran. ini proses ujian. Misalnya, pada proses penelajaran yang diajarkan A, pada ujian yang diajarkan B. ini namanya tidak prinsip terpadu. Dan dia juga tidak objektif dan dia juga tidak adil. Adilnya yang semacam ini? Banyak. Banyak. Yang dipelajari A, yang diuji B. ketika buat contoh gampang. Ketika buat soal ujian, itu tidak memenuhi prinsip terpadu, adil, valid, dan A, dan apa lagi? objek, objektif. Maka, semua calon guru atau semua calon pendidik wajib menguasai ilmu evaluasi. Kalau enggak, ya yang terjadi saat ini, apa yang diajarkan, apa yang diujikan.